Emang kalian pikir aku mau jadi anak artis? Enggak! Kalian pikir aku mau jadi anak artis? Muak, Loli terus dihujat, privasinya terganggu. Laura Meizani alias Loli curhat seolah sudah muak menjadi anak artis. Putri Nikita Mirzani itu mengaku, lebih ingin menjadi anak orang biasa saja ketimbang artis. Loli mencurahkan isi hatinya saat melakukan live di media sosial baru-baru ini. Momen tersebut kemudian dibagikan ulang oleh akun Zenit Maulin 04 di TikTok hingga menuai banyak komentar. Memang kalian pikir aku mau jadi anak artis? Enggak, malah kalau bisa pilih ya, aku mendingan enggak jadi anak artis, anak biasa saja. Ujar Loli Loli beralasan mengaku lelah dengan apa yang dijalani sebagai anak artis. Menjadi sorotan publik hingga tak bisa lagi menjaga privasi. Hidup enggak ada privasinya, capek gue ucap Loli. Sulung dua bersaudara itu juga tak bisa leluasa bergerak. Sebab bisa saja apa yang dilakukan, direkam seseorang dan disebarluaskan. Di mana-mana dividioin, dikit-dikit foto, dikit-dikit video, memang elu pikir jadi anak artis gampang? Enggak, imbuhnya. Hal ini memang sempat terjadi saat beredar video Loli yang mabuk. Loli yang berjalan sempoyongan sampai harus dibantu orang lain. Saat banyak orang menghujat, Loli membela diri. Sebab di tempatnya, bukan hal tabu jika anak di bawah umur sudah minum hingga mabuk. Lantas, jika di sana pun tidak ada masalah, Loli bertanya mengapa orang-orang sibuk menguliti aktivitasnya. Di sini tuh ya, kalau elu mau minum di sekitar orang dewasa, enggak apa-apa, kata Loli lagi. Cara elu posting video gue lagi mabuk, urusannya apa? Pengen nama gue jatuh. Sebelumnya, Loli juga pernah mengaku dipaksa untuk terus membuat konten di media sosial oleh Nikita Mirzani. Dia sampai dikurung karena enggan memenuhi permintaan tersebut. Hubungan Loli dan Nikita Mirzani sendiri masih belum membaik. Ibu dan anak ini belakangan masih saling serang di media sosial karena beragam masalah. Bahkan, Nikita berujar tak lagi menanggung biaya sekolah Loli di London.